Intro 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 selamat menikmati 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 bahkan selamat menikmati kalimat tabba itu kalimat mu'jizat bahasa Arab termasuk mu'jizat bahasa Arab itu adalah kalimat tabba bagaimanapun antum membalik kalimat itu artinya sama antum mau baca tabba antum mau baca batta sama saja artinya karena tabba artinya khasir kerugian kalau tabba artinya juga sama jadi mau dibolak balik jadi mau dibolak balik sama saja artinya kecelakaan kerugian seluruh amal abilah watab disini ada penguat dan pasti rugi ma'agna'anhu maluhu wa makasam ma'agna tidaklah bermanfaat bagi abilah hartanya dan seluruh keturunannya saya selanarang ghatalah bahkan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala yang di lehernya terdapat sabut dari kelapa ma'asyur al-muslimin yang diguliakan Allah Azza wa Jal ketika Nabi SAW membacakan ayat ini ini kan ayat yang pertama kali didengar oleh orang-orang Quraysh sebelumnya orang-orang Quraysh tidak pernah mendengar Al-Qur'an inilah surat pertama yang didengar oleh orang-orang Quraysh dan orang-orang Quraysh menyangka bahwa Nabi SAW sedang membacakan penggalan syair bukan Al-Qur'an karena mereka tidak pernah mendengar Al-Qur'an disangkanya itu penggalan syair dan syair dalam dunia Arab ketiga itu suka dinukil-nukilkan suka dibaca suka dibicarakan maka syair itu kalau sekarang itu sama dengan media sama dengan Youtube sama dengan televisi sama dengan radio itulah media jadi kalau orang kemudian merangkai syair maka syair itu akan mudah untuk dihafal kemudian menyebar kemana-mana maka kemudian setelah Nabi SAW membacakan ayat ini langsung dihafal manusia bubarlah manusia akhirnya mereka membaca surat itu dapat di rumah-rumah mereka di pasar-pasar mereka di perkumpulan mereka celakanya mungkin seorang musafir yang dari jauh ke Mekah kemudian hafal kemudian pulang membaca lagi pula di rumahnya bagaimana Abu Lahab dihinakan di permulaan lah ketika itu Arwah bintu Harbin itu kan tidak hadir dalam pertemuan itu tidak ikut terlibat maksudnya istri Abu Lahab itu mendengar suaminya dijelek-jelekan dengan turunnya tabbat siada ini marah dia akhirnya kemudian dia membawa batu untuk mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datanglah Ummu Jamil ke Kaabah ketika itu Rasul sedang duduk bersama Abu Bakar Abu Bakar sudah ketakutan itu karena Ummu Jamil itu bukan wanita biasa itu wanita bangsawan dia saudari daripada Abu Sufiyat pemimpin Ard jadi wanita bangsawan gitu di tangannya ada batu ini sudah Abu Bakar sudah nyangka ini pasti akan berbuat jahat subhanallah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tepat berada di hadapan Ummu Jamil ini istri daripada Abu Lahab Allah butahkan matanya Ummu Jamil tidak melihat Rasul yang dilihat Abu Bakar di sampingnya saja kemudian Ummu Jamil mengatakan kepada Abu Bakar Aina sahibu wahai Abu Bakar dimana itu kawanmu maksudnya Muhammad Abu Bakar bingung ada di sampingnya tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengisyaratkan saja kemudian Abu Bakar mengatakan untuk apa kau cari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka Ummu Jamil mengatakan telah sampai berita kepada aku dia mencela diriku karena dalam suatu tabat di bawah-bawah namanya kemudian dia mengatakan kalau aku melihat dia maksudnya Muhammad itu aku akan lempar batu ini untuk menyumpul mulutnya mulutnya kemudian dia membacakan syair dan begitu seluruh dia kemudian pergi Abu Lahab apa namanya Abu Bakar bingung kenapa Muhammad tidak melihat Rasul pada di depannya maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ya Aba Bakrin A'mallahu Basaraha Wahid Abu Bakar Allah butahkan matanya sehingga dia tidak bisa melihat diriku dari sini mahasurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal bagaimana awal permulaan Abu Lahab dan cacian Abu Lahab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia orang yang pertama sebelum ada orang Quraish yang menentang dakwah Rasul subhanallah Rasul diuji dengan diberi musuh pertama justru pamannya sendiri bukan orang lain dan kita katakan tidak heran kalau Abu Lahab itu mencelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang permusuhan Abu Lahab kepada Rasul luar biasa maka kita akan kenal siapa Abu Lahab ini sebenarnya dan bagaimana bisa turun ayat ini dan apa maksud ayat ini kepada Abu Lahab Abu Lahab itu kunyah dalam Islam itu ada al-ismu ada al-kunyatu ada al-lakob ada nama ada kunyah ada lakob nama ma'ruf nama saya ajat sudrajat kunyahnya Abu Humairah nama dan kunyah ini sebuah keagungan tapi lakob lakob itu berbeda lakob itu biasanya untuk merendahkan makanya Allah mengatakan wala tanabazu bil al-kob jangan kalian merendahkan orang lain dengan lakob lakob orang yang pendek akhirnya si pendek orang yang gemuk si bulat nah itu lakob itu orang yang pinjang si pinjang itu itu gak boleh merendahkan orang itu kalau lakob itu tapi kalau kunyah ini kebanggaan orang Aruf kalau membanggakan diri maka dia akan mengkunyah dirinya maka Abu Lahab itu kunyah kenapa disebut Abu Lahab ikhtalafal ulama ulama berselisi pendapat kenapa Abu Lahab diberikan kunyah dengan Abu Lahab namanya kan bukan Abu Lahab namanya Abdul Uzzah Ibn Abdul Muttalli Ibn Hashim Ibn Abdul Manaf itu namanya Abdul Uzzah anapun Abu Lahab itu kunyah kenapa disebut Lahab Lahab itu kan cahaya yang keluar dari api kalau Antum nyalakan api kemudian terang itu disebut Lahab kenapa disebut itu karena Abu Lahab itu orangnya ganteng orangnya ganteng orangnya bersih dan orangnya kaya kalau dia pakai kendaraan dia tidak mau mengendarai kendaraan yang biasa dia pasti pakai kendaraan yang bagus untam merah kalau dia berpakaian tidak mau dia asal-asalan pakaian itu maka dia akan memakai pakaian terindah dan dia menjaga ketampanannya mungkin kalau zaman sekarang ini bola balik masuk salon abu lahab itu iya jadi Abu Lahab itu karena betul-betul menjaga penampilannya makanya orang-orang menyebutnya Abu Lahab itulah kunyah daripada Abu Lahab namanya Abdul Uzzah Ibn Abdul Muttalli Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya 10 Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua 10 dan 10 ini putra daripada Abdul Muttalli banyak anaknya Abdul Muttalli 10 orang dan ada kisahnya jadi Abdul Muttalli itu disebut sahibu ma'i zamzam Abdul Muttalli itu adalah pemilik ayat zamzam karena ketika Abdul Muttalli ini tidur di sekitar Mekah tiba-tiba bermimpi dalam mimpinya dia melihat burung sedang mematuk-matuk pasir di tengah padang pasir tiba-tiba burung ini bicara dalam mimpinya dan mengatakan Ya Abdal Muttalli ta'al khuna zamzam falatandam ihfar azzamzam jadi kata burung ini kepada Abdul Muttalli Ya Abdal Muttalli kemari disini ada air zamzam engkau tidak akan menyesal galilah disini ada air zamzam bangunlah Abdul Muttalli ini kemudian mengikuti arah mimpinya tiba-tiba kemudian dia gali tempat yang burung itu menggali dalam mimpinya setelah digali semakin dalam semakin dalam tiba-tiba keluar zamzam dari situ keluar air dan saat itu air sangat dihajatkan susah cari air saat itu ketika ada air datang kabilah manapun akhirnya ingin mengambil air ini kata Abdul Muttalli tidak ini air saya tidak boleh ada yang memilikinya kecuali saya tapi kabilah-kabilah yang lain tidak mau harus dipakai sama-sama kata Abdul Muttalli tidak bisa karena saya menemukan maka ini milik saya tapi semakin kemudian perlawanan kabilah-kabilah itu mau memiliki akhirnya kata Abdul Muttalli ya sudah kalau begitu kita berhukum dengan seorang dukun apa kata dia kita laksanakan sementara rumah dukun itu jauh perangkatlah pemimpin-pemimpin kabilah ini ke rumah dukun rupanya karena melewati padang pasir saking jauhnya kehausanlah orang-orang itu sampai hampir mati dan sebagian mereka sudah menggali kuburan-kuburan mereka kecuali Abdul Muttalli tiba-tiba menghentakkan kakinya keluar pula air akhirnya kemudian mereka pun bisa minum daripada air yang dihentakkan kaki Abdul Muttalli dan mereka selamat dari kematian kata Abdul Muttalli aku sudah menyelamatkan kalian dengan air ini maka kalian tidak berhak memiliki air yang di sana maksudnya zam-zam sejak itu zam-zam hanya dimiliki oleh Abdul Muttalli lah akhirnya kemudian Abdul Muttalli takut karena sudah melihat bagaimana kabilah-kabilah ini mau mengambil zam-zam siap perang itu kan untuk memperebutkan air dari silah Abdul Muttalli bernadhar bernadhar kepada Allah agar diberikan anak sepuluh untuk menjaga zam-zam ini dan dia katakan kalau seandainya Allah berikan kepada aku sepuluh anak laki-laki maka aku sembeli salah satunya akhirnya Allah takdirkan betul Abdul Muttalli akhirnya punya anak sepuluh orang tapi kemudian Allah lupakan nadarnya ketika kemudian Abdullah ayahanda Nabi sallallahu alihi wasallam putera Abdul Muttalli usianya sudah sepuluh tahun barulah Abdul Muttalli ingat nadarnya bahwa dia mengatakan kalau dia memiliki sepuluh anak laki-lakiku sembeli salah satunya sebagai rasa syukurnya kepada zam-zam itu baru ingat maka setelah kemudian ingat dia pun menunjuk Abdullah ayahanda Nabi sallallahu alihi wasallam anak yang akan disembelihnya dibawalah Abdullah ini ke tempat di mana Ibrahim hendak menyembelih Ismail dibawah ke tempat itu ketika orang-orang Quraish tahu bahwa Abdul Muttalli ini akan menyembelih Abdullah tentu mereka menolak sebab Abdul Muttalli itu pembesar Quraish pemimpin akan akan jadi contoh nantinya kalau ada orang-orang Quraish yang memiliki anak sampai sepuluh nanti akan harus disembelih salah satunya akan begitu akan jadi contoh masalahnya orang-orang Quraish tidak mahu kemudian kata Abdul Muttalli begini nadhar seharus laksanakan lalu bagaimana caranya supaya saya lepas dari nadhar ini maka mereka mengatakan kita berhukum kepada Dukun kita datangi lagi Dukun itu akhirnya datang lagi ke Dukun itu kata Dukun itu kalau memang engkau tidak mau menyembelih putramu maka engkau harus berbuat Qura diundi sediakan sepuluh ekor unta kemudian keundi mungkin kalau sekarang kayak ngocok arisan gitu ditulis sepuluh ekor unta kertas satunya ditulis Abdullah dikocok gitu dikeluarkan kalau pas keluar Abdullah terpaksa disembeli kalau yang keluar sepuluh ekor unta maka cukup yang disembeli sepuluh ekor unta ini ketika kocokan pertama Abdullah pula yang keluar pasang lagi sepuluh ekor unta dikocok lagi Abdullah lagi yang keluar pasang lagi sepuluh ekor unta sampai seratus ekor unta baru keluar unta dari situ maka seratus ekor unta disembeli dan ini pun menjadi diet bagi para pembunuh orang kalau yang membunuh kisos itu kalau semua keluarga setuju tapi kalau tidak semua keluarga setuju maka tidak boleh kisos berarti berarti bayar 100 ekor unta jadi kisos itu tidak sembar pemain saya keluarga 10 orang kalau sepakat 10 orang ini mengatakan dia harus kisos karena dia sudah membunuh satu diantara keluarga kami maka dia harus dibunuh berarti tegak kisos kenapa karena sepakat semua keluarga tapi kalau 9 orang sepakat satu tidak tidak bisa kisos berarti harus beralih kepada hukum islam yang kedua dari kisos ke dia dan dia pembunuh itu dia harus membayar 100 ekor unta kepada korban nah ketika sudah disembeli karena Abdul Muttalib itu kan peternak unta makanya kalau saya cerita kepada antum cerita Abroha ketika hendak menyerang Kaabah Abroha itu kan mencuri untanya Abdul Muttalib 200 ekor unta karena memang Abdul Muttalib itu peternak unta untanya banyak jadi kalau unta 100 itu gampang gampang sekali disebeli karena dia memang peternak unta jadi setelah kemudian disembeli 100 ekor unta ini maka selamatlah Abdullah dari silah maka Nabi Sallallahu Alihi Wasallam disebut Ibnu Az-Zabi anak dari orang tua yang akan disebeli Abdullah intinya bahwa Abdul Muttalib itu punya anak 10 tetapi dari 10 anak ini yang hidup sampai Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul cuma 4 saja yang 6 meninggal pertama Abu Lahad yang kedua Abu Talib yang ketiga Hamzah dan yang keempat Abbas ini 4 paman yang menyaksikan diangkatnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul dari 4 pamannya ini terbagi menjadi 3 ada paman-paman Rasul yang masuk Islam dia Hamzah dan Abbas yang kedua ada pamannya yang tidak masuk Islam tetapi seluruh hidupnya untuk membela Islam Abu Talib dan yang ketiga ada pamannya yang sama sekali tidak mau masuk Islam dan justru menjadi penentang Islam itulah Abu Lahab yang kita ceritakan di sini dia tidak masuk Islam justru memusuhi Islam sehingga turun suratul Masad atau suratul Lahab mencelak Abu Lahab subhanallah ikhwan suratul Lahab ini bukan surat yang panjang bukan seperti Al-Baqor Al-Imran An-Nisa gitu ya tapi suratul Lahab ini kan suratul pendek pendek sekali sehingga mudah dihafal bukan antum saja anak-anak antum pun hafal suratul Lahab itu artinya ayat ini akan mudah dibaca dan akan senantiasa dibaca karena Allah tidak selipkan kisahnya di tengah-tengah Al-Baqor di tengah-tengah Al-Imran di tengah-tengah An-Nisa tidak tetapi menyendirikan suratul Masad menjadi surat sendiri dalam juz'ah dan termasuk kisor suar namanya surat terpendek sehingga mudah dihafal subhanallah setiap hari kita mendengar imam membaca tabat siyada bahkan ini surat favorit antum dalam surat-surat antum tabat siyada itu lagi tabat siyada tabat berarti menunjukkan bahwa Abu Lahab itu dicelah setiap hari sejak zaman Rasul sampai hari ini bahkan sampai kiamat dibangkitkan karena surat ini akan sering dibaca dibandingkan surat-surat yang lainnya dan kaedah Al-Quran kata para ulama siapapun yang dicelah dalam Al-Quran pasti akan diakhiri dengan suul khatima siapapun yang dicelah dalam Al-Quran akan diakhiri kehidupannya suul khatima ketika Abu Jahal dicelah dalam Al-Quran ketika turun surat kepada Abu Jahal karena hendak menunjang Rasul saat sujud Allah subhanallah telah berfirma Tidakkah kau lihat seorang hamba yang melarang orang untuk solat maksudnya melarang Abu Jahal yang sedang solat Nabi salam bagaimana kalau dia lebih berpetunjuk dibandingkan dia ayat ini akan turun kepada Abu Jahal ketika ayat ini mencela Abu Jahal Abu Jahal mati suul khatima Al-Walin Ibn Mughira dicelah dalam suratul mudathir dimana Allah subhanallah mengatakan sampai kepada kami akan masukkan ia ke neraka sakar ayat ini turun kepada siapa Al-Walin Ibn Mughira dan Al-Walin Ibn Mughira mati suul khatima sama dengan ayat ini Abu Lahal ketika Allah sampai mati Abu Lahab tidak dapat hidayah padahal dia pamannya ya kan mahasyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Abu Lahal namanya adalah Abdul Uzzah Abdul Uzzah Uzzah itu patung kan ada patung-patung yang disembah orang-orang jahiliyah latak Uzzah manat khubal itu kan patung-patung yang jahiliyah lah Uzzah itu salah satu patung yang dituhankan lah nama Abu Lahab itu adalah Abdul Uzzah artinya nama kesyirikat makanya kenapa kemudian setelah suratul masad turun suratul ikhlas kan kuluhu Allah wahad karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya Uzzah sebagai syirikatnya dan Al-Quran sendiri tidak mencantumkan nama aslinya Allah tidak mengatakan tabbat siyada abil uzzah watab haruskan begitu itu kan nama aslinya tapi Al-Quran menyebutkan kulyahnya tabbat siyada abil lah biwatab kenapa sebab Allah tidak mau ada nama kesyirikan dalam Quran dan Abdul Uzzah nama syirik hamba Uzzah sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya syirikat dengan Uzzah walam yakunlah hukufan makanya Allah tidak mau nama kesyirikan ada dalam Quran makanya Allah tidak menyebut nama aslinya tabbat siyada abil uzzah tetapi Allah ambil kulyahnya tabbat siyada abil lahab watab faedah yang kedua ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebut namanya hanya menyebut kunyahnya cerita Abu Lahab tidak sampai di zaman itu saja tapi akan datang dan lahir Abu Lahab Abu Lahab yang semisal dengan Abu Lahab di zaman itu sampai hari ini bahkan sampai kiamat dibangkitkan Abu Lahab bukan satu Abu Lahab banyak yang menentang dakwah rasul itu akan banyak maka siapapun yang menentang dakwah rasul kita katakan dia Abu Lahab dia Abu Lahab tapi kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan kunyahnya hanya menyebutkan namanya tabat siada Abil Uzza wa ta'ala berarti ketika Abil Uzza meninggal sampai di sini ceritanya tidak akan ada Abil Uzza lagi tapi ketika menyebutkan kunyahnya maka akan lahir Abu Lahab Abu Lahab yang semisal dia sampai hari ini bahkan sampai kiamat dibangkitkan itulah maedahnya mahasuran muslimin yang dimuliakan Allah azawajal Abu Lahab ini memiliki istri namanya Arwah bintu Harbin Arwah bintu Harbin sekali lagi dia saudari daripada Abu Sufyan saudari daripada Abu Sufyan Abu Sufyan ma'ruf pemimpin bahkan dia yang memimpin tentara orang-orang musyrik melawan Rasul di mana di Uhud dan menang menang tetapi kekalahan Nabi bukan makanya ketika terjadi perdebatan antara Imam Al-Bakilani dengan pemimpin Ramawi pemimpin Nasrani pemimpin Ramawi mengatakan kepada Imam Al-Bakilani apakah Nabi kalian berperang? kata Imam Al-Bakilani ya berperang apakah menang dalam peperangan? ya menang dalam peperangan apakah juga kalah? ya kalah bagaimana mungkin Nabi kalah katanya harusnya Nabi itu menangkan ada mujizat kata Al-Bakilani kepada Raja Nasrani mengatakan lalu bagaimana dengan Isa? kenapa bisa disalim? bagaimana mungkin Nabi disalim? dibalikkan artinya menang kalah itu wadilkal ayyam ludawiluha bainan Nasr itu kan berputar kadang susah kadang senang kadang tertawa kadang menangis kadang berkumpul kadang berpisah kadang menang kadang kalah itu ketabiat manusia seperti itu bukan sebuah air nah disini Abu Sufyan itu pemimpin Arab orang kaya tajib nah saudarinya namanya Arwah bintu Harbi menikah dengan Abu Lahab karena Abu Lahab sekali lagi orangnya ganteng orangnya parlentei bahasa kita pakai baju bagus kendaraan bagus karena dia kaya masalahnya dan di zaman itu orang kaya menikah dengan orang kaya walaupun berbeda suku kan Abu Lahab ini dari Bani Abdil Banat bukan sementara Arwah bintu Harbin dari Bani Mahzul dari kabilahnya Abu Jahan tetapi menikah Abu Lahab dengan Arwah bintu Harbin dan dua-duanya menjadi musuh Nabi SAW bahkan simbol permusuhan antara syirik dan tauhi Abu Lahab dan Arwah bintu Harbin dan tidak ada dan tidak ada satu surat yang khusus membicarakan satu keluarga yang memusuhi Nabi SAW kecuali Abu Lahab tabat yada abilaha biwata ila akhirin masyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT bagaimana bentuk permusuhannya Nabi SAW dikisahkan dalam sebuah hadith Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadith dari Rabiah Ibn Rabiah Ibn Ibad jadi Rabiah ini suatu ketika masa jahiliah belum masuk Islam Rabiah ini menceritakan ini suatu ketika dia berada di pasar dilihatnya Nabi SAW sedang berdakwah kepada orang-orang pasar dalam riwayat sedang berdakwah di tengah-tengah jemaah haji di musim haji Nabi SAW berteriak kulu la ilaha illallah kulu la ilaha illallah katakan la ilaha illallah katakan la ilaha illallah tuflihu kalian akan selamat Abu Lahab ini melempari kerikil dari belakang sampai mengenai punggung Rasul sambil mengatakan la tusaddikuhu fa'innahu qadid jangan kalian benarkan ucapannya itu dusta maka orang-orang kemudian mengatakan kepada Allah biar siapa orang ini dan siapa yang melemparinya maka dia mengatakan yang satu adalah keponakannya Muhammad dan yang satu adalah pamannya yang melemparinya dan mengatakan jangan kau benarkan karena dia dusta tantangan dakwah kalau yang mengatakan dusta itu orang lain mungkin ringan tapi kalau yang mendustakan pamannya sendiri apakah tahu oh pamannya sendiri mengatakan dusta apalagi kami gitu bahasanya ini kan tantangan awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tidak cukup dari itu Abu Lahab itu selalu bawa kotoran kemudian diletakkan di tangga rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Nabi tersakiti dengan kotoran untah itu setiap hari diletakkan di tangga itu sampai kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih sampai suatu ketika dia berteriak dan mengatakan apakah tetangga yang seperti ini yang berlaku kebaikan kepada tetangganya karena di zaman itu manusia suka menghormati tetangga walaupun jahiliah apakah begini menjadi seorang tetangga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat keponakannya dihinakan oleh keluarganya sendiri Abu Lahab marah dia diambilnya kotoran itu dicarinya Abu Lahab kemudian setelah ketemu dileparkan ke kepalanya apa seperti ini kau jadi tetangga yang mahir kata Wa'ana ala dini Muhammad sementara aku berada di agama Muhammad padahal dia belum masuk Islam tapi sudah mengatakan seperti itu karena saking jengkelnya gitu kan ini penghinaan masalahnya walaupun belakangan Hamzah kemudian masuk Islam intinya bahwa Abu Lahab seperti itu cukup sampai di sini tidak bahkan ketika perang badan perang badan Abu Lahab ini kan pengecut dia tidak ikut dalam perang badan bersama orang-orang musyrik dia nyewa orang untuk berangkat ke badan kamu saya bayar kau ikut sana perang lawan Muhammad itu jadi sampai seperti itu cukup sampai di sini tidak Abu Lahab itu kan punya putera ada empat Utbah Ibn Abi Lahab kemudian Utaibah Ibn Abi Lahab kemudian Mu'tab Ibn Abi Lahab dan yang terakhir perempuan namanya Zurrah Bintu Abi Lahab lah dua putera Abi Lahab ini Utbah dan Utaibah itu menikahi dua puteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul salah satu diantara mereka menikahi Ruqayyah puteri Rasul dan yang lainnya menikahi Ummu Kul Thuh dia sebenarnya kemuliaan dia kan Utbah dan Utaibah menikah dua puteri Rasul tetapi Allah Subhanahu Alaihi Wasallam takdirkan keduanya belum menggauli keduanya hanya dinikahkan kemudian keduanya safar ke Syamdan dalam rangka untuk berniaga lah ketika mereka berada di Syam Utbah dan Utaibah ini disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul mereka tidak tahu sepulangnya mereka tiba-tiba keduanya sudah melihat permusuhan ayahnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka datang saja keduanya duduk di kursi maka arwah bintu harbin istriya mula mengatakan Raksi wa raksuku mahar kepala ku dan kepala kalian berdua haram jika di rumah ini masih ada Ruqayyah dan Ummu Kul Thuh ceraihkan keduanya untuk menyakiti Rasul maka akhirnya kemudian Utbah Utaibah mengembalikan Nabi Sallallahu Alaihi mengembalikan Ummu Kul Thuh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceraikan tapi Utbah ini dia agak sangar sedikit dia ingin menunjukkan supaya bangga di hadapan bapaknya dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan Ya Muhammad aku ceraikan putri setelah itu kemudian dia meludahi Rasul dari jarak dekat tapi ludah itu tidak kena meludahi seorang Nabi ini sebuah jarima kriminal maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam murka kemudian berdoa kepada Allah Allahumma sallit alaika kalbun min kilabi ya Allah utus kepada orang ini anjing dari anjing-anjing Mugada Rasulullah oh bayangkan Nabi kalau sudah berdoa mustajak pulanglah Utbah ini bercerita kepada ayah bahwa dia didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Allahumma sallit alihi kalbun min kilabi ya Allah utuslah kepada orang ini anjing dari anjing-anjing mendengar ini Abu Lahab ketakutan tuh karena dia tahu bahwa doanya Rasul pasti mustajab tuh walaupun dia masih jahili maka keesokan hari ketika anak berangkat ke Syam berdagang dia kumpulkan kawan-kawannya dan dia termiang dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan jaga puteraku seolah-olah dia yakin berangkatlah orang ini ke Syam dan Allah takdirkan ketika sampai di perbatasan Syam mereka sedang istirahat di bawah pohon ketika utbah bangun rupanya ada singa di hadapannya langsung kemudian menerkamnya sehingga terputus kepala dari badannya sehingga ketika singa itu menerkam lehernya dia sempat berbicara mengatakan katalani Muhammad katalani Muhammad katanya Muhammad sedang membunuhku Muhammad sedang bunuh-bunuh dimana Rasul di Madinah ini di Syah tapi begitulah ikhwatufirin adab Allah subhanahu wa ta'ala siapapun yang menghina Rasulnya menghina walinya maka Allah subhanahu wa ta'ala kumandangkan perang bersamanya tidak bermangfaat hartanya dan apa yang ia usahakan dari anak-anaknya begini ikhwat sirtu yan rahasia orang bisa berbuat zalim ataupun rahasia orang bisa berbuat jahat ataupun melampaui batas itu salah satunya karena harta makanya Allah mengatakan manusia itu mudah melampaui batas melakukan kezaliman apabila Allah lebihkan dia dari harta orang kalau sudah banyak fulusnya orang kalau sudah banyak uangnya kaya raya pasti congkaknya pasti sombong apalagi kemudian mendapatkan pangkat jabatan dan kedudukan makin sombong itulah rahasia kejahatan orang itu ada di harta makanya Rasul mengatakan harta yang baik itu kalau yang megang orang baik sama dengan harta yang buruk itu kalau yang memegang orang jahat maka harta itu siapa yang memegangnya kalau dia orang baik maka akan dibelanjakan kepada yang baik kalau dia orang jahat pasti dibelanjakan kepada yang jahat abulahamidi seluruh kekayaannya digunakan untuk memusuhi Nabi SAW makanya ketika kemudian manusia membicarakan soal dia bahwa dia akan dimasukkan ke neraka yang menyala-nyala apinya dia kumpulkan sahabat-sahabatnya dan mengatakan kalau seandainya apa yang dikatakan Muhammad itu benar saya akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala tenang saja hartaku banyak katanya anak-anakku sukses-sukses mereka akan menjadi tebusan bagiku ketika dia mengatakan seperti itu maka Allah katakan tidak manfaat harta dan juga anak-anaknya karena pada hari dimana tidak bermanfaat harta dan kekayaan yang bermanfaat itu orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat kata Allah ma'agna'anhu maduhu walakasam saya selanaram dhatalahab saya selanaram dhatalahab bahwa Abu Lahab sudah dipastikan akan masuk ke neraka yang menyala-nyala artinya bahwa ini ponis dari Allah maka ketika kita katakan Abu Lahab di neraka boleh karena Allah yang mengatakan saya selanaram dhatalahab tapi orang-orang yang tidak diponis jangan kemudian kita ponis karena memfonis orang masuk neraka bukan hak wawanan kita makanya di zaman Bani Israel ada dua orang bersaudara yang satunya ahli ibadah yang satunya ahli maksiat yang ahli ibadah tiap hari ngasih nasihat tobatlah kau kau dah kelamaan maksiat tetapi dia tidak mau tobat juga sampai akhirnya karena tiap hari nasihati marah si kawan yang maksiat ini dan mengatakan apakah Allah sengaja memutus kamu untuk menjadi rokin maksudnya mengawasi aku terus sampai pada waktunya orang yang baik ini terpleset lisannya dan mengatakan ilam tatum kalau kau tidak bertobat wallahi demi Allah bersumpah pula dia kepada Allah Allah tidak akan mengampuni dosamu bahkan Allah tidak akan keluarkan kamu dari api neraka mempunis orang dengan neraka akhirnya keduanya meninggal yang ahli ibadah Allah masukkan ke neraka yang ahli maksiat Allah pula masukkan ke sorga kenapa? karena yang ahli masjid sebelum meninggal di bertobat yang ahli ibadah dia tidak mencabut kata-katanya yang melewati batas takdir Allah akhirnya dia masuk ke neraka gara-gara dosalisannya tidak boleh kita mempunis orang masuk neraka karena itu ponis itu hak Allah sama dengan mengatakan fulan kafir tidak boleh kecuali yang di kafirkan oleh Al-Quran dan Sunnah seperti Al-Quran mengatakan Yahudi kafir ya kita katakan Yahudi kafir seperti mengatakan Nasrani kafir ya kita katakan Nasrani kafir karena Al-Quran yang mengatakan tapi kalau Al-Quran dan Sunnah tidak mengkafirkan jangan coba-coba mengkafar kafirkan orang karena manhaj kita bukan manhaj kita maka ketika Allah mengatakan saya selana orang datalahab maka kita katakan Abu Lahab di neraka gak apa-apa karena ada ayatnya kemudian Allah mengatakan وَمْرَأَتُهُ حَمَّنَةَ الْحَطُ Arwah bintu Harbin itu kan istri daripada Abu Lahab tapi Quran tidak menyebutkan وَزَوْجَةُهُ harusnya kan وَزَوْجَةُهُ istri dalam bahasa Arab itu زَوْجَةَ kalau إِسْتَرِهُ itu wanita wanita bisa siapa saja kenapa Al-Quran mengistilahkan dengan kalimat إِمْرَأَ bukan زَوْجَةَ tentu ada maksudnya sama ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan istri Lut dan istri Nuh menggunakan kalimat Imra'ah ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُمْ رَأَتَ نُوْحِنْ وَمْ رَأَتَ لُطْ tidak disebut زَوْجَةُ النُّهُ atau زَوْجَةُ لُطْ kenapa karena keduanya sebenarnya tidak pernah ada ketenangan di rumah itu lain dengan Nabi SAW kul ya ayuhan Nabi kul li azwajika wabanatika wanisa il muslimin katanya katakan kepada azwaj istri-istrimu bukan kepada wanita bukan begitu kenapa karena Nabi SAW dan istri-istrinya itu dalam rumah itu ada mawaddah ada sakina ada rahmat tapi ketika Al-Quran itu menyebut kalimat Imro'ah berarti sebenarnya di dalam rumah tangga Abu Lahab itu tidak ada mawaddah tidak ada sakina tidak ada rahmat sama dengan keluarga Lut dan keluarga Nuh karena dua istri ini semua kufur Nuh istrinya kufur Lut istrinya kufur tidak ada mawaddah lagi sebenarnya antara Abu Lahab dengan Ummu Jamil atau Arwah Bintu Harbin itu tidak harmonis keluarganya selalu bertengkar itu maksudnya apalagi di luar makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan wazawjatuhu tetapi Allah menyebutkan wamro'atuhu wamro'atuhu seolah-olah bukan istrinya wanita lain padahal itu istrinya menunjukkan bahwa sebenarnya keluarga Abu Lahab itu tidak ada ketenangan di dalam rumah itu mereka ribut terus karena kalau keluarga Ikhwan sudah tidak beres pasti persoalan di luar tidak akan beres coba Antum kalau bertengkar dengan istri Antum pusing Antum pusing gak atau senang jadi lagi pasti pusing lah kan bertengkar dengan istri pusing pasti akan mempengaruhi pekerjaan mempengaruhi muamalah dan begitu seterusnya makanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan wamro'atuhu disini menunjukkan adanya kekompakan antara suami istri kalau Antum baca suratul tahrim suratul tahrim disitu kan ada macam-macam keluarga ada keluarga itu istrinya baik suaminya jahat seperti Asya bintu Muzahid istrinya baik tapi suaminya fir'an jahat kemudian yang kedua ada terbalik suaminya baik istrinya jahat pula seperti keluarga Nud dan Lut istrinya berkhianat kepada keduanya maksud berkhianat disini bukan selinggu bukan tapi tidak beriman kepada kenabian dan kerasulan suaminya sikah kufur kemudian ada keluarga yang dua-duanya baik keluarga Nabi SAW tapi ada juga yang dua-duanya jahat seperti keluarga Abu Lahab ini dua-duanya jahat suaminya jahat istrinya pun jahat begitulah Allah SWT mengatakan wanita-wanita jahat itu untuk laki-laki yang jahat juga tapi laki-laki yang baik untuk wanita yang baik yang jahat yang jahat bahwa Allah mengatakan dan istri Abu Lahab maksudnya arwah bintu harbin atau kunyaknya umu jamin adalah pembawa kayu bakar ada yang matakan bahwa kalimat pembawa kayu bakar ini dibawa kepada makna hakikat ada juga dibawa kepada makna bajas ada pun dibawa kepada makna hakikat memang dia nyuruh orang untuk mengambil pohon-pohon yang berduri seperti pohon bidara itu kan banyak durinya tuh pohon bidara itu durinya banyak dan di zaman itu jarang orang pakai sandal sandal itu mahal di zaman itu mereka kato pakai sandal itu untuk safar saja jadi kebanyakan mereka nyeker gitu sama ketika kato masih kecil masih SD lah kan itu kadang-kadang lebih sayang sepatunya dibandingkan kakinya di jinjing gitu kan jadi lebih sayang sepatunya di kaki kalau becek itu kadang-kadang lepas di jinjing pula gitu kakinya gak sayang dia dia lebih sayang sepatunya nah di zaman apalagi di zaman rasul gitu kan sandal sepatu itu sesuatu yang sangat berharga sekali sehingga kalau umpamanya berjalan itu tanpa sandal tiba-tiba kemudian disitu ada pohon-pohon benduri di malam hari pasti akan tersakiti dengan itu lah itu kerjaannya Umu Jamil menyakiti Nabi SAW ataupun makna majas maksudnya disini hamalat al-hatab disini artinya kesana kemari mengadu dombah menyebarkan gosip mungkin bahasa kitanya dan perempuan kalau sudah gosip itu luar biasa berita disini sudah sampai ke Batam Center dari Batam Center sudah sampai ke Batu Haji dari Batu Haji nyebrang pula ke Tanjung Pinang kan begitu ya gosipnya perempuan tapi zaman dulu mungkin gosipnya agak lama nyebarnya kenapa? karena belum ada WA belum ada Instagram belum ada Facebook ya kan jadi lama gitu nyebar gosip itu lama dari mulut ke mulut dari telinga ke telinga tapi zaman sekarang ini gak usah nunggu minggu bulan buat gosip nulis status langsung tersebar hari ini gosipnya itu subhanallah ya itulah yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW seorang laki-laki yang berdusta sampai dustanya ini melambung ke ufuk sana karena ada yang diadab ketika Nabi SAW kemudian melihat adab kubur ada orang yang kemudian diterlentangkan kemudian berdiri orang yang membawa pisau berbentuk cerulit itu kemudian orang ini digantung kakinya di atas kepalanya di bawah setelah itu dimasukkan cerulitnya kan disobek sampai ke tangkuknya kemudian diganti sebelah kirinya disobek sampai ke tangkuknya kemudian dicongkel matanya disobek sampai ke tangkuknya sampai rusak wajahnya sehingga Rasulullah mengatakan bahadan kenapa adabnya orang ini ngeri kali kata Rasul kata Jibril karena dia ketika di dunia dia berdusta sampai kedustaannya melambung ke ufuk maksudnya kedustaannya itu sampai kemana-mana di zaman Rasul menyebarkan dusta itu tidak mudah kan karena bagaimanapun kalau tidak ada media hanya dari orang ke orang mulut ke mulut kan mungkin berhari-hari baru menyebar tapi di zaman sekarang untuk menyebar sebuah kedustaan satu detik kita copy paste itu sudah kemana-mana jadi hadis ini memang paling cocok dengan di zaman sekarang dibandingkan di zaman dulu prakteknya kembali bahwa pekerjaan dari arwah bintuh harbin itu adalah menyebar fitnah apalagi dia orang berduit dia orang kaya dia orang terpandang tentu punya pasukan mamah gak mungkin tidak punya pasukan dia bisa sanggup bayar tolong kau buat gosip tentang Muhammad katakan Muhammad begini-begini ah kamu nih saya bayar kau ngomong begitu mengadu domba ke sana kemari hamalat al-hatab membawa kayu bakar dibakarnya orang-orang itu supaya memburuk-burukkan Nabi SAW bahkan dia punya perhiasan kalung di di lehernya itu sampai kalung itu diambilnya dijualnya hanya untuk membiayai memusuhi Nabi SAW makanya sebagai balasannya maka di akhirat kelak akan ada sabut kelapa yang apa namanya dibakar oleh api kemudian dikalungkan di lehernya karena balasan itu disesuaikan dengan amalannya ketika dia menjadikan kalung sebagai apa namanya modal dana untuk mengusir Rasul maka kelak akan dikalungkan dari api neraka oleh Allah SWT inilah suratul masad suratul masad dan akan dibaca sampai kiamat dibangkitkan walaupun kemudian tiga anak Abi Lahab belakangan selafatuh Mekah semua masuk Islam Taibah Utbah Zorrah bintu Abi Lahab semua masuk Islam setelah Fatuh Mekah tetapi tiga orang Abu Lahab istrinya Arwah bintu Harbin dan Utbah mereka mati diatas kekufuran dan su'ul khatina ini diantara kisah Abu Lahab yang terdapat dalam suratul lahat bagaimana wafatnya Abu Lahab masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalan ada yang mengatakan wafatnya Abu Lahab itu ketika perang badar Allah menangkan kaum muslimin dan perang badar itu pemicunya adalah Abi Sufiyat suami ataupun saudara daripada istrinya Abi Lahab itulah pemicunya karena ketika Nabi mendengar bahwa Abu Sufiyat membawa kafilah dagang dari Syam dibawa ke Mekah Rasul ingin mengambil kafilah dagang itu sebagai balasan ketika sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah hartanya diambil orang Quraysh makanya Al-Jazam jizil amal harta ini harus kita ambil sebagai balasan mereka mengambil harta kita dulu waktu hijrah kata Rasul rupanya Abu Sufiyat mendengar habar berita bahwa akan ada penyerangan kepadanya maka segera dia menyewa seorang laki-laki namanya Domdom pemacu kuda tercepat karena itu untuk memberitahu orang-orang yang di Mekah bodi akan diserang maka mendengar hal itu Abu Jahal bangkit kemudian membawa pasukan besar untuk menyelamatkan Abu Sufiyat rupanya berjumpa di Badar ketika itu Rasul tidak tahu bahkan akan melawan pasukan sebanyak itu karena niatnya tidak hendak berperang di Badar tetapi hendak mengambil hartanya Abu Sufiyat makanya ketika itu Rasul tidak banyak membawa orang hanya 300 orang saja sementara Abu Lab membawa seribu lebih maka Nabi SAW wajar kalau seandainya di malam hari ketika keesokan harinya terjadi perang Badar ada kekhawatiran manusia sehingga diberdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala intahlik hadir ya Allah kalau ku hancurkan kelompok yang sedikit kau tidak akan ada yang menyembah lagi akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kirim bantuan 5.000 malaikat turun dipimpin Jibril dan mereka hanya bisa dilihat oleh orang kafir tetapi tidak bisa dilihat kaum muslim tunggang langgang orang kafir mengalami kekalahan 70 orang kena tawanan salah satu yang berhasil melarikan diri adalah Abu Sufiyat selamat dia dia lari ke Mekah sampai di Mekah berjumpa dengan Abu Lahab kemudian menceritakan kekalahan di badan dan mengatakan bahwa ketika kami perang pasukan Muhammad itu tiba-tiba datang dari arah mana saja ada yang berkuda-kudanya warna putih dengan buah yang sangat putih di tangannya penang oh macam-macam cerita kami pun dibuat tunggang langgang dari samping Abu Lahab ini ada budaknya Abbas Ibn Abdel Muttalib dia masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya tapi sepontan dia mengatakan itulah malaikat yang menolong nabinya katanya marah Abu Lahab dia ngomong di sampingnya ketika dia ngomong di sampingnya marah Abu Lahab ditamparnya budaknya Abbas Ibn Abdel Muttalib sampai tersumpur kemudian dia pergi melapor kepada majikannya ketika itu Abbas tidak ada yang ada istrinya Fatl umu Fatl marah umu Fatl budaknya ditempeling sama Abu Lahab dia ambilnya kayu dicarinya Abu Lahab kurang ngajar budak saya ditampar dia akhirnya setelah ketemu Abu Lahab dipentung kepadanya sampai berdarah ada yang mengatakan sebab lukanya ini yang menjadikan kematiannya tapi ada juga yang mengatakan bahwa Abu Lahab terkena penyakit semacam taun wah apa ini semacam koron di zaman sekarang ketika dia hendak safar berdagang tiba-tiba kemudian dia melemah di tengah jalan dan meninggal jasadnya dibiarkan tiga hari sehingga membusuk maka orang-orang mengatakan kepada putera-puterannya kenapa kau tidak urus jenazah bapak tapi putera-puterannya pun tidak berani mengambilnya karena sudah busuk tiga hari akhirnya terpaksa dikuburkan dengan cara dirajak dilempari batu sampai nupu itulah kuburannya lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ilah kan Abu Lahab dengan kematian su'ul khotimah dan cara penguburan yang luar biasa dihinakan sama dengan Abu Rughal Abu Rughal itu adalah petunjuk ataupun yang menunjuk jalannya Abruha ke Ka'bah jadi Abruha ini kan lewat ke Ta'ib orang-orang Ta'ib kaget dikhawatirkan Abruha menyerang Ta'ib sementara di Ta'ib itu ada Ka'bah patungnya latah yang disembah oleh orang-orang Ta'ib kata orang Ta'ib kepada Abruha ya Abruha kamu jangan menyerang Ka'bah kami yang kau maksudkan bukan Ka'bah kami maksudnya Ka'bahnya latah yang kau maksudkan disana Ka'bahnya katanya aku akan berikan petunjuk jalan kepadamu maka diutuslah seorang laki-laki namanya Abu Rughal untuk menunjukkan Abruha ke tempat Ka'bah berangkat Abruha dengan Abu Rughal ini di tengah jalan Abu Rughal kemudian meninggal karena dia sudah mengkhianati bangsa Arab menunjuk jalannya Abu Rughal menuju Ka'bah maka sampai hari ini kuburan Abu Rughal itu dilepari batu pengkhianat 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 gitu kan itulah kematiannya seperti itu nah Abu Lahab itu juga sama dikubur dengan cara dilepari batu kayak orang dirajak ya maka dari sini menunjukkan bahwa betapa ngerinya kematian Abu Lahab dan itu balasan bagi orang yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Wallahu Alaihi Wasallam Subhanakul Bi Hamdika Syedhanna Ilayna Astagfirullah Allah Ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh